Iyi, aku takut Dengaranya Abyssal Ero, Abyssal Trap ini bakal membantu vision banget buat temen-temen film victim juga Dan juga ada Garutnya itu yang sangat menyebalkan ya Garut? Damagenya yang selalu besar Garut? Garut? Kamu aku Garut? Dodo-dodo Garut apa? Bukan Nah kali ini ada Chow dan juga Akai Chow bisa dibilang menjadi hero inisiator yang mereka melakukan sulap ya Iya, mantap Mereka sepertinya kayak percaya diri sih ya deh, mereka senyum-senyum, gak ada pressure juga Iya, mereka di posisi satu sih Budek Tapi buat Victimsport untuk naik ke puncak pun masih ada kesempatan Karena mereka sama-sama hanya kalah satu game, bukan satu match Melahsi bersih win streak mereka, tapi kali ini pasti akan ada salah satu yang pecah Yang pecah win streaknya Pecah dah sih, Eora Pecah win streaknya Pecah win streak dan kali ini ada Harith dan juga DG Salah satu dua hero yang masih menjadi top priority juga untuk meta kali ini DG dengan reverse time ya Dengan time bombnya yang sangat bisa ngeselin banget, di-spam terus-menerus Sedangkan kita lihat juga ada time journey yang bisa meng-cancel ultimate dari seorang Akai Hurrican dance-nya bakal di-cancel dengan time journey yang dikeluarkan oleh DG Iya, tapi menarik sekali sebenarnya Victimsport mereka akan memainkan hyper carry meta karena dengan adanya Harith di sisi Victimsport Tapi Reca masih kemungkinan bisa pakai hyper carry meta sih Dengan baru dia menunjukkan win-win di sisi mereka Dan kali ini tanpa adanya Parsha Gak ada hero yang bisa nge-zoning out Victimsport dalam melakukan inisiasi Dalam melakukan push ke dalam laning phase Dalam ke dalam lane-nya Recah esport sedang berpikir kerat nih Kerat, sekerat, kerat Untuk tim Victimsport bakal apa? Apakah marksman-nya? Apakah Hayabusa yang menjadi hero signature dari seorang Rainbow? Atau Apakah makal meng-ban sebuah Oh, tapi Haltrude Haltrude dari seorang Rainbow Selalu mengerikan Haltrude selalu dibuang kali Dan gak akan ada mati lampu berarti ya Budhe Di lane of dawn kali ini lampunya akan selalu menyala Terang-terang Terima kasih tau Terima kasih reka dong Oh iya juga Tapi sudah ada Nana ternyata Molina yang akan mengesalkan ini Benar-benar emang bakal mengganggu pergerakan dari teman-teman Victimsport ya Dengan aranya Molina yang dilontarkan Molina Blitznya Dan juga Molina Smudge yang mempunyai damage-nya Cukup tinggi juga dari seorang Nana Bakal coba untuk setidaknya menggagalkan inisiasi yang akan dilakukan sama Victimsport Betul Dengan aranya Nana Inisiasinya apalagi dari Harit sendiri sebenarnya gampang banget untuk dihentikan ya Banyak banget lockdown yang dimiliki oleh RKI Sport Takut suka banget kali ini dari pik-pikan mereka menjawab apa yang akan dilakukan oleh Victimsport Tapi ini kembali lagi gimana pergerakan Victimsport dari early-nya Kalau mereka bisa ngelakuin agresif play terlebih dahulu dengan Selena Ya reka-nya Smudge bisa dalam masalah Tapi Boong kan Gak mungkin ada Fanny Agak sedikit solid sih Karena ada reverse time dari Rigi Kalau misalnya memang on point ke arah Fanny-nya Wah Fanny-nya bakal jadi TMP Orek Ini pesan Anda Biasa tuh Reka tuh Ketau-ketau kan Tapi dengan adanya Off-runner yang saat kuat dari Victimsport Lalu ada Hayabusa Itu yang bisa nge-split push juga Renbo akan memainkan Hayabusa Bermain objektif Lalu join timat Kalau dibutuhkan Tapi Lancewot Sebagai pilihan terakhir bagi Reka eSports Iya kan Lancewot bisa dibilang juga Assassin yang bener-bener cukup Amat sakit banget ya Dengan fungcurnya Dengan tondros Dan juga Inter-execution-nya Dia bisa aja ngejar ke arah lini belakang Dari tim Victims sendiri Iya Langsung aja ke Land Oda Saya juga senang sekali Saya kembali ngomong jadi bahasa Indonesia Ha 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 Switch Switch language Bagaimana bu deh di Bahasa Inggris Uh Jadi bu deh langsung aku tuh Mantul sekali Dan kalau ini kita lihat Ada Miracle Si anak aja Jep yang berada di area Mid Yang akan langsung berinisiasi Ke arah buffnya Sebelum dicolong Sama teman-teman Victim-victim Dan kalian samapun Dilakukan oleh Victim kali ini Tapi Uranus-nya Berada di mid-land Terlebih dahulu Sebelum dia pindah ke arah atas Lepas coba untuk membantu Sampi dan juga Sanji Mengkir Minion Dan juga Sudah diambil Little Bobbzor Eh ini bukan Pokemon Aku bilangnya itu Pokemon Pokemon Gak Tapi ini Masih santui-santui Semuanya Bukan santui Victim ya Ini masih santai Mereka semuanya Masih berfokus Buat Ngamanin goal Terlebih dulu Ngedapetin level Dan Belum melakukan pick out Yang berlebihan Karena Rasputin terus dilakukan Tapi rupanya On my way Jadi bisa lalunya connect Terhadap Miracle Kalian ada di 4 temen Tapi itu Tidak ada di 4 temen Melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan Karena itu deket banget di turat Mau ngedive juga gak akan bisa Dan Posisinya Rainbow belum punya shadow kill Iya dan dia juga low Dia sempat hampir melakukan recall Tapi dia udah ngeliat ada pergerakan Part yang ada Di arah bawah dari tim mereka Kali ini dia udah langsung meng-cancel recallnya Mencoba untuk mencari timing yang lebih tepat Kali ini udah mulai masuk Kare Oh Flameshotnya Mr. Air Sisi kejauhan ternyata Masih ada abisal trap Dan juga abisal arrow Yang dimiliki oleh On my way Kali ini Oke Miracle Bangun coba untuk membalaskan Kau Flameshotnya terkena seorang Rainbow Tapi di arah atas pun Arzid Dalam posisi yang gak begitu bagus Tapi BMX udah mulai terlihat Kali ini sudah buah kali pecahkan K Belum ternyata Iya Selamat dari top lane Dan juga temen Terhentas Berjantung kepada Big Team East Terhentang mereka Terhentang berani Dan juga abisal arrownya Memang bener-bener ragu Tapi di arah top lane Ada pergerakan pula Nevi berpindah Karena top lane Setelah dia berhasil Jumbangkan Dia berpindah Santu sudah membuka Zaman Force-nya Arzid Memilih untuk kabur aja Disini damage mereka Belum cukup Tapi belum pecah Crossbow off tanknya Dan jujuj Mulai dibuka Santu Masih bisa selamat Dan masih bisa recall Untuk kembali pulang Iya bener banget Tidak jadi terpik off Kali ini masih bisa survive Kali ini masih bisa survive Ke arah belakang Tapi ada Ney Yang berusaha Untuk menggagalkan recall Dari seorang DJ Iya Dan tapi sepertinya Dari reka esports Mereka masih berfokus Di arah top lane Video canvas on point Terhadap on maway Tapi gak ada Inisiasi lanjutan Karena mereka Ingin bermain Cukup aman Dan apalagi Dari bimaxnya Itu begitu low Ia lalu Untuk pulang Terlebih dahulu Ngerijin XP Dari seorang Wanwan kali ini Tapi santui Dia sudah mulai Kembali ke lane nya Dan Sinting pun juga Akan langsung Mengamankan Turet atas Kali ini Iya Padahal ya Rekai esports Top lane nya Udah tinggal Dicolek dikit aja Udah bisa dihancur Tapi rupanya Rekai esports Mendefense dengan Sangat baik Malahan juga Mengusir Di arah top lane Dan menyisakan Sinting seorang diri Tapi Sepertinya Sinting eksports Mereka punya Fokus yang lain Yaitu objektif gaming Turet Eh turtle pun Brazil dikantongi Oleh victim esports Kalau di inggris Itu Turet namanya Oh gitu ya Hahaha Salah juga sih sebenarnya Tapi kalau kita lihat Dari person sudah mulai Dibuka Ke arah seorang Akei WF Dragon Bakal mengonek Ke arah seorang Haritia Bakal langsung hilang Di arah middle Kali ini Udah mulai dipush Dan hilang Satu Turet Dari victim esports Iya Permainannya sangat cepat Dari mereka Esports Walaupun mereka Hilangkan tartel nya Mereka menukarkan itu Dengan turat Di arah middle lane Dan tentunya Kali ini Begitu bahaya Untuk rainbow Belum bisa untuk diamankan Hanya diganggu-ganggu Supaya gold buff nya Enggak Ketangan rainbow Iya bener Kali ini sudah mulai Dibuka reverse time nya Tapi masih bisa diamankan Kalau disuruh menek Tapi mereka harus down Di arah bawah Gak bakalan bisa Berbuat banyak Karena sudah ada I'm my way Sanji Dan juga rainbow Yang memiliki damage Cukup perih ya Iya Semuanya berfokus Ke arah bottom lane Mereka ngefokusin Biar rainbow Gak bisa ngelakuin split Gak bisa jadi orang kaya Di map kali ini Dan Di arah top lane Pun Rekai Sport Kehilangan turatnya Sudah kehilangan Dan Sinting Mendefense di arah top lane Dengan sangat baik Dipus-pus terus-terusan Dan Ini dia bergerakan Mereka berputat Di arah bottom lane Membiarkan off laner nya Untuk Sibuk sendiri Dan Menariknya adalah Disini kayak BMX nya udah mulai Pindah ke arah bottom lane Iya Dan sudah mulai langsung Bermain objektif kali ini Tapi di lock Rekendensi rainbow Dia bakal terpick off Di arah bawah Sedangkan BMX Dengan santanya Memecahkan weakness point Dan berhasil Melakukan test war of tanks Sehingga Selena Yang tidak bisa berbuat banyak Bahkan tidak bisa Melakukan Lele-lele Sinting bermain terlalu jauh Langsung ditenang aja Digejuk Pake way of dragon Tapi Sinting Ini adalah tembok Yang sangat tua Tapi di arah belak Terlihat miracle datang Untuk memberi bantuan Oh masih punya revitalize Sape nya begitu tebel Navy pun datang Gara belakang Masih dikejar Masih mau lebih Dan bahkan dari RZ Masih punya jet kundo Tapi lihat Udah ada back up Dari teman-teman Victim kali ini Bakal langsung terpick off Dibalikin keadaannya Tapi nenya Bakal mencoba Untuk mengelok ke arah santui Masih cukup Tank Ternyata dari seorang santu Tapi lihat BMX Free banget Disitu mengeluarkan BMX Tank Jangan masih bisa Ngedapetin zinting Kali ini Tapi rainbow Sudah mulai maju Kali ini Sidokeru Sudah mulai dilepaskan Dan bahkan Masih ada pasif Di Nana-Nana yang lucu Masih ada Tapi sayangnya Ada syuriken yang menghentikan Dari Nana itu sendiri Tersisa Resit Orang diri bersama Dengan BMX Dan mereka memutuskan Abad lama-lama Dan sudah ada Santu yang Tidak punya Little Grass Iya Udah berhasil Diamankan Setelah gamer langsung Rumahnya Diam-diam Santu Sananya Little Wondernya Tapi nih Sudah membuka map Dia ngeca Cari tahu informasi Apa yang Berada di mana Ini Victim Eastport Tapi katanya Kita lihat Sebenarnya Wan-wannya udah Kayak 4800 Sendirian Dia udah Banyak Oras Sunside Dan bahkan Dari Rainbow pun Lagi mengarah Ke arah BOD Sepertinya Ada 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 Tapi Santu Sudah Melih Kalah Mitter Ripper Juga Disini Sudah Ada Magic Damage Yang Cukup Perih Dari Soang Santu Mereka Langsung Mengarah Tapi Nek Mereka Coba Mengucir Pergerakan Teman-teman Victim Kali Tidak Ada Follow up Dan Mereka Sedikit Terlambat Mau Mencuri Tetap Tidak Bisa Tapi Kali Mereka Bule Dibuka Mereka Kali Dua Sudah Mulai Hilang Dari Victim Bakal Dikejar Sampai Ke Ujung Langit Sepertinya Tapi Santuy Masih Berada Di Turret Depan Kali Ini Dan Bahkan Dari Moon Hanya Meninggalkan Seorang Takun Kecil Molina Lina E Dan Inilah Dia Permanen Dari Rekai Esports Serem Mendapatkan Pickup On Ma W W W Sanji Sudah Sudah Berusaha Untuk Tidak Bisa Membuat Mereka Mendapatkan Turret Yang Kedua Malah Yang Di Bottom Lane Jadi Victim Esports Pond Mendapatkan Turret Di Bottom Lane Threat Antara Tier Pertama Dan Tier Kedua Di Rato Plane Victim Esports Kali Ini Bertukar Turret Saja Tapi Dari Reka Mereka Lebih Unggul Dari Sisi Objektif Masih Harus Dikejar Kali Ini Perbedaan Hanya 2000 Dari Kedua Tim Masih Bisa Dikejar Tapi Permasalahannya Adalah Dimanapun Objektif Turret Selalu Nomor Satu Ya Betul Biasanya Mereka Bisa Terlena Gitu Kan Dan Kali Ini Masih Ada Bisa Arrow Yang Dilepaskan On My Way Di Arah Mid Kali Ini Nih Masih Coba Untuk Menghalal Semua Gerakan Dari Tim Victim Kali Ini Lele Dimakan Semua Sama Akai Dan Juga RZ Kali Ini Bakal Mencoba Untuk Melipir Ke Arah Bawa Bawa Bertemu Dengan Miracle Tapi Di Bawah Masih Ada Uranus Yang Cukup Tanky Yang Akan Menjaga Jalannya Minion Dari Arah Bawa Dari Kedua Tim Masih Cukup Santuy Masih Coba Maim Tapi Rupanya Akan Memanas Sesaat Lagi Sekarang Sini Dari Bottomline Dari Inisiasi Dari Zed Ke Bottomline Dengan Wiyo Bregent Tapi Rupanya Itu Nggak Akan Cukup Karena Dari Victim Esports Mereka Bersiap Untuk Membalaskan Inisiasi Dari Rekai Esports Bersiap Ketangkap Kali Ini Ada Lele Ada Bintang Bintang Tapi Kita Lihat Nenya Sudah Mau Maju On Po Sali Ke Arah Santuy Tapi Santuy Masih Cukup Thank you Kalian Me We Bakal Terpik Sinting Pun Bakal Dicek Down Kali Ini Oh Ternyata Masih Sesu Ternyata Bahkan Kita Lihat Dari Santuy Masih Dapetin Satu Rainbow Dapetin Satu Kali Ini Dua Untuk Dua Dua Mulai Hilang Tapi Ternyata Bamax Terlalu Free Kali Ini Bakal Dikejar Renbon Mau Kemana Ternyata Masih Bisa Ngedapetin Maniac Oleh Seorang Bamax Kali Ini Iya Terus Santuy Seorang Diri Yang Dia Berhasil Kabur Tapi Rekai Esports Kali Ini Mereka Memantapkan Dirinya Bamax Dengan Sebagai Rich Disini Tentu Sangat Nyaman Dilihat Fight Inisiasi Dari Ney Yang Kearahan Lini Belakang Yuri Kenden Dua Rekai Sko Mudah Untuk Masuk Dalam Merang Dan Bamax Dapetin Posisi Enak Untuk Melakuin Free Kali Ini Sehingga Crossbow Teng Bisa Terbuka Lebar Dapetin Dua Dan Bahkan Dia Masih Bisa Loncat Kesini Untuk Dapetin Dua Tambahan Poin Lagi Apalagi Crossbow Teng Tertinggal Berbeda Sekitar Rekai Esports Mereka Bahkan Nyuri Buff Belik Harith Sekarang Harith Tanpa Buff Sansui Tanpa Buff Susah Banget Dia Gak Bisa Spam Terus Terus Mananya Bakal Boros Betul Sekali Kali Kali Kenggunaan Mana Dari Seorang Kastui Pun Harus Ditangan Terlebih Dahulu Lihat Wan Wannya 10.000 Sendirian Dia Punya Magic Blade Demon Hunter Sword Raptor Macet Ada Athenal Shield Yang Dikeluarkan Hanya Untuk Menghalo Magical Damage Yang Keluar Dari Seorang Harith Dan Selena Tapi Di Atas Harus Hilang Satu Lagi Rainbow Bermain Terlalu Jauh Sendirian Di Atas Kali Ini Bahkan Ada Push Yang Dilakukan Sama Erzid Dan Miracle Masih Ditahan Masih Bakal Coba Dibawa Kali Ini Minion Iya Dan Rekai Esports Bagus Banget Top Lain Udah Dipush Sama Miracle Di Aram Midlain Juga Udah Dijaga Sama Ney Nangis Nangis Di Jalan Aku Jatuh Di Jalan Tapi Kali Lornya Sudah Mulai Terbuka Dan Apakah Masih Bisa Dikontes Victim Kali Ini Oke Bakal Direset Mereka Tahu Sudah Mulai Ada Pergerakan Dari Teman Victim Yang Mencoba Untuk Menjaga Orang Lancelot Mereka Esports Mereka Langsung Arah Lort Mereka Mencoba Untuk Melakukan Pick Out Tapi Sinding Yang Menjadi Lini Depan Lagi Sini 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 Tunggu Mudah Untuk Ditek Down Dan Lort Sudah Mulai Dicolak Colak 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 Sedikit Lagi Akan Menjadi Milik Rekka Esport Tanpa Dengguan Flameshot Nya Hampir Dari Seorang Omewe Itu Kurang Ujung Kita Lihat Di Arah Bawah Rainbow Langsung Ngecut Minion Dari Teman Teman Reka Kali Ini Air Z Bener Bener Kabal Sih Dia Tiap Kali Minion Jalan Ke Arah Bawah Dia Langsung Flot Lagi Kita Lihat Sudah Mulai Maju Blender Blender Belum Ada Satupun Diculik Dari Seorang Akai Kali Ini Lele Tipe Banget Dan Digocek Gocek Dan Locknya Sudah Mulai Berjalan Ke Arah Mid Kali Ini Budih Iya Udah 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 Arah Mid Tapi Tiga Hero Dari Reka Yus Bersiap Dari Bottom Lane Di Top Lane Sudah Miracle Yang Smoosh Masih Mencoba Untuk Mengingga Kita Kita Lihat Bersi Sudah Motel Explos Dan Satu Poin Pertama Berhasil Diamankan Oleh Reka Kali Ini Wow Dengan Hero Yang Mereka Dapatkan Memang Kelihatan Banget Kan Aku Gak Tau Gimana Caranya Harit Bisa Survive Dengan Apa Yang Dibilikan Oleh Reka Bahkan Juga Terima